Halo semua, Assalamualaikum, ketemu lagi ya bunda, bareng aku bunda Erdana Apa kabar teman-teman online gue semuanya, semoga selalu sehat ya, amin Alhamdulillah ya, senang banget masih bisa menyapa teman-teman online gue semuanya Jujur kangen banget bunda, kemarin itu aku beberapa hari itu gak upload ya Eh baru kemarin hari Senin aku tuh upload lupa Oh iya bunda, ini tuh aktivitas baru aku sekarang Jadi anak aku kan udah mulai sekolah gitu bun, sekolah TK ya Jadi ya udah setiap pagi sekarang aku tuh sibuk, super rempong Masya Allah Aku tuh nganter anak aku jam 8 dan pulang sekitar jam 10.30 sampai rumah gitu bunda Nah ini tadi aku tuh udah selesai ya dari sekolah Ardan, pokoknya udah pulang Tadi juga kan cuma ini ya kayak perkenalan gitu, masa perkenalan ini kan hari pertama Ardan masuk sekolah bunda Jadi pulang dari sekolah aku tuh di rumah, keinget punya ini apa tuh namanya kerupuk mawar Kemarin tuh pernah beli ya di mana sih namanya itu di Cijeruk kalau gak salah itu tempatnya Jadi disini-sini tuh masih jarang bunda untuk kerupuk mawar ini, entah kenapa ya sekarang itu lagi jarang banget Di warung-warung atau di pasar-pasar sini tuh jarang banget Tapi kemarin tuh pas aku lewat ke daerah Cijeruk, aku nemu ini di tukang sayur sana tuh ada gitu bunda Dan biasanya ini tuh kalau disini harganya itu 5.000 per kantong tapi di tempat itu 7.000 per kantong Apa mungkin karena si mamang Rafael itu ya yang ngebikin kerupuk ini tuh langka dan mahal gitu bun Tapi yaudah aku beli aja karena aku tuh pengen banget makan sebelak ala mamang Rafael itu Jujur bunda mungkin agak sedikit ketinggalan ya aku tuh untuk nyicipin sebelak ini, sebelak coet Tapi daripada enggak lebih baik terlambat atau telat ya bun Jadi ini tuh aku mau bikin gitu ceritanya Aku rebus dulu untuk kerupuk mawarnya, ini tuh direbus sampai empuk gitu ya bunda Dan nanti tuh aku bakalan bikin sambalnya itu sambel sebelak Atau mungkin kalau aku sebut sih lebih ke sambel goang gitu bunda Nah ini untuk kerupuknya tadinya mau aku bagi 2 gitu bun Tapi ternyata sedikit kalau dibagi 2 Yaudah aku tambahkan aja semuanya satu kantong gitu Karena nanti tuh makannya aku bakal barengan sama suami gitu Nah disini tuh aku mau bikin sambelnya dulu untuk sebelak mamang Rafaelnya Yang penting sebelak itu adalah kencur sama bawang putih Kemudian cabainya aku pakai cengek ijo gitu bunda Karena aku tuh bener-bener ngikutin kayak si resepnya mamang Rafael gitu Jadi aku pakainya cengek gitu bun Nah ini tuh mau aku tambahkan garam sedikit aja Tapi di video keliatannya banyak ya bunda Pokoknya secukupnya aja lah ya Terus aku juga kasih micin sedikit Karena menurut aku sebelak tanpa micin Atau jenis bersambel-sambelan itu Tanpa micin rasanya kurang mantep gitu ya bunda Dan disini juga aku tambahkan sedikit aja Untuk gula putih atau gula pasirnya gitu bun Nah ini kembali lagi kerupuknya dulu Ini tuh kerupuknya udah mulai empuk-empuk gitu bunda Tapi kerupuk ini tuh gak megar Ternyata segini-gini aja Kayak ini mah mungkin kayak kerupuk Macem kerupuk bantet gitu ya bunda Jadi dia itu gak mengembang Dan aku juga tadi coba untuk goreng 3 biji gitu Ternyata memang gak ngembang bun Ini tuh mungkin tipe-tipe kerupuk bantet gitu ya Mau sedikit cerita ya bunda Disini tuh aku berasanya Memang lagi gak produktif banget ya Di youtube itu bun Karena menurut aku Waktu aku ini tuh lagi sedikit sibuk pun Karena selain aku ada kegiatan lain juga Sekarang kan anak aku udah mulai sekolah Jadi apalagi di pagi hari aku tuh sibuk banget Rempong banget Aku tuh bangun dari jam 4 subuh Terus aktivitas dan lain-lain Terus sekitaran jam 8 aku nganter anak Kemudian abis itu pulang belanja sayuran Kalau gak ada sayuran gitu bunda Karena udah beberapa minggu ini tuh Aku gak belanja ke pasar Udah beberapa hari gitu maksudnya Aku gak belanja untuk stok di kulkas gitu Jadi aku belanjanya itu harian aja bun Nah jadi aku tuh sibuk banget Perasaan aku ya Tapi gak tau deh Terus misalkan aku udah pulang ke rumah Udah belanja lanjut aja aku tuh masak Terus ya biasa kayak gitu Lanjut lain-lainnya lagi bunda Dan ada waktu senggang Aku tuh gunakan waktu itu tuh untuk istirahat Karena aku kan bangunnya dari jam 4 pagi Sedangkan aku tuh tidur biasanya sekitar jam 10 Atau jam setengah 11 malam gitu bunda Kadang-kadang juga jam 11 malam gitu Jadi makanya Waktu untuk kayak bikin video atau apa tuh Agak sedikit berkurang Dan aku rasa Ada waktu luang itu lebih baik digunakan Untuk beristirahat gitu bun Jadi mohon maaf ya Untuk minggu-minggu ini Mungkin agak sedikit kurang-kurang gitu Untuk upload Tapi tetep ya aku tuh nyempetin untuk buka youtube Misal hanya untuk sekedar Balas-balas komen Kasih love Kasih like Dan juga kunjungan balik Biasanya yang sudah aku kasih love Dan aku Balas komennya Aku tuh sambil berkunjung balik ya Bagi yang punya channel Tapi teman-teman Terima kasih banyak ya Yang sudah nonton video aku Yang sudah selalu setia sama video aku Setiap kali aku upload video Selalu hadir Selalu ikut meramaikan Pokoknya aku doakan Semoga kalian sehat selalu Dan sukses selalu Amin Nah kembali lagi ya Bunda Ke videonya Jadi ini tuh untuk Sebelak rapailnya Yang ala-ala aku sih Menurut aku Ini udah kelar ya bunda Udah selesai Aku bikin Sejujurnya ya Disini tuh Menurut aku Untuk sebelak rapail ini tuh Mungkin Bakalan lebih enak Kalau tanpa minyak deh Bunda Menurut aku Karena menurut aku Rasanya itu Pasti lebih segeran Kalau tanpa minyak Jadi kayak sambal guang aja gitu Dikasih kerupuk Tapi karena disini tuh Aku ngikutin Bener-bener resepnya Si mamang rapail Yaudah aku pakein minyak Dan ini aku aduk-aduk dulu Untuk bumbu Eh bumbu Untuk sebelak rapailnya Ini tuh aku aduk-aduk dulu Pake 2 sendok Karena untuk cobeknya ini tuh Kecil ya bunda Cobek aku yang gede itu pecah Jadi aku gak punya cobek lagi Cuman ini aja Satu-satunya Nah ini tuh Untuk cabainya Keliatannya sedikit ya bund Karena memang ini tuh Kata suami Sedikit juga udah pedas Jadi jangan banyak-banyak Kalau banyak-banyak Dia itu gak bisa ikut makan Barang aku Jadi yaudah Kita pake cabainya Atau cengeknya Secukupnya aja Oh iya Untuk temen-temen baru Aku ucapkan salam kenal ya Bunda-bunda Dan temen-temen online ku semuanya Salam kenal Dan pokoknya Semoga kalian betah aja Di channel aku Dan semoga terhibur ya Saat nonton video aku Dan semoga juga bisa Menginspirasi Bunda-bunda Dan teman-teman semuanya Nah oke bunda Jadi untuk sebelah si mamang rafaelnya Ini tuh aku tambahkan Jeruk limau Atau jeruk pecak ya Kalau disini Atau bisa juga disebut Jeruk sambal Biar semakin seger gitu Bun Ini suami aku juga Ikut tambahin Karena tangan aku itu Yang sebelah kiri Perih Kena kesetan Atau sesetan pisau gitu ya Sedikit Jadi pas meres jeruk itu Rasanya perih banget Jadi aku minta bantuan Sama pak suami Dan ini mulai aku cicip Bismillah Siapa nih disini Yang belum coba Untuk resep Seblak rafael ini Yang belum coba Ayo cobain Yang mungkin gak suka seblak Ya udah gak usah cobain Tapi bagi yang suka seblak Wajib banget ya Untuk dicobain Ini tuh beneran enak bun Tapi menurut aku Kayaknya Kalau gak dikasih minyak Itu lebih seger Gitu bunda Banyak ya Kayak youtuber-youtuber lain juga tuh Yang bikin Seblak rafael ini tuh Bahkan dimakannya sama nasi Emang rasanya itu Emang enak dan gurih gitu bun Tapi menurut aku Ya seperti tadi Sebaiknya Kalau gak dikasih minyak Mungkin rasanya lebih seger Gitu bunda Udah sih Menurut aku itu aja Yang lainnya sih enak ya Dan ini sore hari ya bun Ini tuh aku vlognya itu Potong-potong gitu ya Potong-potongan video gitu Maksudnya Ini tuh sore hari Aku sama suami Lagi jalan-jalan aja sih Nyore-nyore gitu Karena kan Kadang ngerasa penat juga Ngerasa buteg gitu Di rumah bunda Aku tuh pengen keluar Hanya segera motoran aja Dan nanti pulangnya Aku minta jajan gitu ya Di depan seperti biasa Anak aku Dan kita juga keluar ini Sekalian nyari Nemtek gitu ya Ada PR sih Dari bu gurunya Ardan Jadi ada PR Untuk bikin Tulisan nama Dan dibikin Nemtek gitu Untuk dikalongin ke leher Gitu bunda Jadi sekalian Kita keluar nyari itu Dan pulangnya Kita melipir dulu Kesini Jalan-jalan Dan nanti pulangnya Aku bakalan jajan gitu bunda Ini di kawasan modern Industri ya bun Jadi Kalau jalan-jalan disini tuh Ya pemandangannya Seperti ini Kanan-kiri ya Pabrik-pabrik industri Seperti ini bunda Disini tuh Pabrik itu banyak banget Mungkin Ada kali ya Seratusan mah Tapi Di daerah sini Di daerah Tempat tinggal aku Maksudnya Orang-orang pribuminya itu Terutama Cowok-cowoknya itu Banyak yang gak bekerja Jadi yang bekerja Di daerah sini-sini tuh Maksudnya Di daerah Industri modern Pabrik-pabrik Sini tuh Kebanyakan orang-orang jauh Bunda Orang-orang Di luar Daerah sini Bahkan ada yang Dari luar Pulau Jawa bun Banyak banget Bahkan Bukan ada lagi Dan bahkan Untuk orang-orang sini Kebanyakannya Mayoritasnya Kayak pedagang Atau Mungkin juga Kayak ngelimbah Dan kebanyakannya Yang gak pekerja Alias Nganggur gitu bun Apalagi Yang baru Lulus-lulus Sekolah kemarin Masih pada Kebingungan Kelimpungan Untuk cari Kerja gitu Memang agak Dipersulit sih Untuk orang-orang Sini Aneh juga Karena Memang Kalau misalkan Mau kerja Disini tuh Harus bayar Gitu bun Dan bayarnya juga Lumayan gede Jadi Ya gimana lagi Gitu orang niat Mau kerja Mau cari uang Eh malah harus Ngeluarin uang Gitu bun Tapi katanya Tapi katanya Kalau orang jauh itu Dia berani Bayar mahal Yang penting Bisa kerja Gitu Jadi makanya Dari itu Kebanyakan Yang kerja Di daerah Perindustrian Disini tuh Orang-orang luar Orang-orang luar Pulau Jawa Bahkan bunda Jadi yaudah Kebanyakan Orang sini mah Cuman Nganggur aja Atau Mungkin juga Dagang-dagang Biasa aja Gitu bunda Nah oke bun Ini tuh Sudah mendekati Keluar dari Daerah modern Bentar lagi juga Mau maghrib Jadi ini tuh Kita cepet-cepet Karena sebentar lagi Aku mau Dekat ke Tempat Orang-orang jualan Dan aku mau Mampir untuk Jajan dulu Tapi untuk videonya Aku udah Sampai sini aja Bunda Terima kasih Yang sudah menonton Dadah Dadah